selamat menikmati baik teman teman nah di depan kita semua ini sudah ada satu armada Dewisri dengan julukannya Baron teman teman oke ini adalah X Bezli ya teman teman ini X Bezli baik yuk kita langsung saja lihat interior dan juga exterior dari armada bis Dewisri dengan julukan Baron ini selamat menikmati baik teman teman nah ini adalah nampak depan dari Dewisri dengan julukan Baron ini X Bezli teman teman X Bezli nah dengan nomor lambungnya 586 untuk Baron ini X Bezli ini mengisi rutenya itu ke ini teman teman kalidrus grogol roxy cengkareng sleepy jati bening nah ini bodinya sepertinya SR1 ya teman teman nanti kita lihat dari sampingnya ya teman teman ini dari depannya sendiri di atas disini ada stiker Baron di atasnya Baron ada Bismillah nah kemudian di bawahnya disini ada nama PO dari bis ini yaitu PO Dewisri nah kemudian di bawahnya disini ada apa ya winglet kalau nggak salah teman teman namanya nah ini sudah ada ininya teman teman wingletnya kanan kiri juga sudah ada oke kita lihat dari samping ya teman teman nah ini adalah penampakan samping dari sebelah kanan teman teman ini ada pintu driver nah untuk liverynya ini liverynya Dewisri Baron ini masih menggunakan livery yang belum baru ya masih lama dengan dasarnya itu warna putih kemudian ada kombinasi warna kuning ada warna apa ini ya ungu-ungu gitu lah teman teman nah kemudian disini ada nama Dewisri oke kita lihat ke belakangnya ya teman teman sekarang oke kita lihat dari belakangnya oke ini adalah nampak belakang dari armada Dewisri dengan julukannya Baron teman teman oke untuk di belakang seperti ini nama Dewisri nya disini kemudian di atasnya ada stiker sallallahu ala muhammad kemudian ada tulisan legacy disitu kemudian untuk kenal potnya sendiri disini hanya ada satu disebelah kanan tidak yang disebelah kiri tidak ada tapi ini ada dua corong ya teman teman nah ini dua corong oke kemudian bis ini juga sudah dilengkapi ada ini teman teman pengaman bodi belakang oke itu pengaman bodi belakang dari armada Dewisri Baron 586 oke untuk karosirinya ini dari Laksana nah sepertinya ini SR1 ya teman teman kita lihat sekarang dari nah ini adalah nampak sebelah kiri samping sebelah kiri dari armada Dewisri dengan julukannya Baron X Besli nah tidak jauh berbeda dari yang sebelah kanan untuk pintunya sendiri masih menggunakan pintu yang belakang tidak pintu tengah kemudian pintu yang depannya ini adalah pintu apa ya namanya ya sleding eh bukan sleding ya teman teman ini yang ditarik ke belakang lah bukan bukaan seperti itu teman teman nah seperti ini E86 oke sekarang kita coba lihat ya teman teman kita lihat dari interior armada Dewisri dengan julukan Baron ini oke kita lihat selamat menikmati ini adalah nampak kabin dari armada Dewisri dengan julukan Baron untuk sasisnya setirnya sendiri nah ini menggunakan sasis Hino teman teman ya kita bisa ketahui dari setirnya ini sasisnya sasis Hino oke ini untuk jarak pandang di kaca depan teman teman untuk seatnya sendiri disini ada satu untuk driver kemudian di tengah sini kosong kemudian disini ada satu untuk connectnya teman teman ini tangga kemudian ini pintu depan untuk seatnya untuk seatnya sendiri untuk seatnya sendiri ini seatnya 32 teman teman oke kita lihat ya teman teman oke di belakang di belakang ya teman teman karena di depan ada penumpang takutnya nanti mengganggu oke untuk seatnya sendiri nah jarak seatnya ya teman teman ini saya duduk di bangku yang tiga oke untuk jarak seatnya sendiri nah seperti ini teman teman ini untuk jarak seat yang tiga kemudian kita coba yang dua teman teman oke nah ini untuk seat yang dua seperti ini teman teman nah untuk ACnya sendiri nah ini ciri khas dari laksana ya teman teman AC nya tidak kanan kiri tapi depan belakang seperti ini nah ini AC nya sangat keras sekali teman teman nah disini ada dua lubang AC kemudian ada lampu baca oke untuk seatnya sendiri ini buatan dari mana ya teman teman saya kurang paham dari sampingnya juga tidak ada logonya nah seatnya seperti ini teman teman nah barangkali nanti teman teman tahu bisa ditulis di kolom komentar kemudian bis ini juga dilengkapi disini ada nomor kursinya teman teman nah ini 41 42 kalau untuk jumlah keseluruhan seatnya ada 59 teman teman nah ini 59 seat untuk 32 standar ya teman teman bisa ini emang kalau seat yang 32 itu jumlah seatnya 59 jumlah keseluruhan kemudian bis ini juga dilengkapi nah ini teman teman ada soundnya jadi nanti sudah dipastikan bisa full musik dalam perjalanan sehingga bisa nyaman menikmati perjalanan sambil mendengarkan musik teman teman kemudian bis ini juga dilengkapi ada ordeng teman teman nah ini disini ada ordengnya nah oke kalau teman teman silau perjalanan ini bisa dibentangkan seperti ini nah ketika teman teman ingin menikmati perjalanan bisa dibuka seperti ini nah oke ini teman teman oke 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 kemudian di yang paling belakang teman teman nah yang di belakang paling belakang ini ada 1 2 3 4 5 6 paling belakang ada jumlahnya ada 6 seat ya teman teman kalau teman teman no lega sih disini teman teman di yang paling pojok samping apa sebelah kaca sini teman teman ini lega tapi ya kalau yang paling belakang otomatis guncangannya lebih kerasa karena ini posisinya di atas ban teman teman dan ini adalah pintu belakang teman teman oke kemudian untuk seat yang baris kedua dari belakang ini ada 3 seat ya teman teman nah disini juga lega teman teman oke nah disini jaraknya lega jarak seatnya antar seatnya ini sangat jauh sekali seperti ini seperti ini di samping sebelah kaca situ teman teman kemudian bis ini juga dilengkapi ada ini teman teman apa ya pemecah kaca nah kalau terjadi darurat ya ini nanti bisa digunakan untuk memecah kaca seperti ini teman teman interior dan juga eksterior dari armada Dewi Sri dengan jolokan Baron X Besli terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih